bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman video ini saya mau ngasih tau 3 investasi menghadapi resesi 2023 resesi ekonomi ya resesi ekonomi 2023 versi saya oke ini versi saya oke kita mulai langsung jadi buat teman teman yang nyasar kesini jadi saya biasanya kan bikin konten tentang jualan online ya dan saya sudah pernah bikin soal resesi ini terhadap pedagang kecil seperti saya atau penjual online seperti saya gak perlu heboh-heboh amat sebetulnya menghadapi resesi ini linknya ada di deskripsi sudah saya bikin videonya tips secara umum menghadapi si resesi 2023 dan kalau video ini fokus ke investasi oke kita mulai investasi pertama harus investasi apa sih menghadapi resesi 2023 ini pertama adalah investasi ilmu yes dari leher ke atas oke ini klise tapi masih banyak yang naif loh teman teman masih banyak yang gak mau gak mau keluar uang untuk ilmu dan saya cerita dikit saya juga investasi pernah investasi besar di ilmu saya waktu S2 S2 MPA dulu itu bangga sekali bangga sekalinya apa karena saya bayar pake uang sendiri pake uang bisnis yang bisnis baru jalan baru full time bisnis 2 tahun kalau bisnis sudah lama cuma baru full time bisnis 2 tahun habis desain kerja terus saya memutuskan wah ada uang lebih nih ada profit lebih sudah langsung aja MBA langsung aja ngambil S2 dan ya Alhamdulillah ilmunya masih terpakai sampai sekarang itu salah satu investasi apakah harus sekolah formal oh tidak jadi yang yang naif gak mau keluar uang sebenarnya gak harus keluar uang juga cuma keluar keluar effort jadi investasi waktu kah investasi uang kah investasi networking kah apapun itu itu harus diarahkan untuk meng upgrade ilmu anda meng upgrade dari leher ke atas anda kalau bahasanya kayak gitu ya jadi gak harus sekolah formal sebetulnya bisa buku bisa anda nge-youtube 24 jam atau nge-youtube sejam sehari deh terus dicatat bikin mind mapnya dan sebagainya itu juga investasi waktu gak harus uang gak harus mahal lo bisa juga kurs bisa juga pelatihan bisa juga apa sertifikasi misalkan banyak sertifikasi sertifikasi ya kayak misalkan sertifikasi insinyur sipil itu juga ada kayak gitu itu investasi ilmu dan macam-macam jadi intinya ini memang kelise tapi saya menyadarkan lagi bahwa investasi ilmu adalah investasi terbaik karena yang diinvestasi adalah anda sendiri yang diinvestasi adalah mesin penggerak pencari uangnya kalau bahas kapitalisnya gitu ya jadi yang diinvestasi adalah mesin pencari uangnya ya harusnya bisa lebih bisa bisa gila bisa lebih efisien untuk mencari uangnya yang kedua investasi bikin konten atau aset digital nah seperti youtube saya ini ini salah satu investasi loh karena saya berharap saya memperbesar branding diri saya orang-orang jadi nonton saya dapat uang disini dapat uang dari iklan walaupun saat ini belum seberapa ya tapi ini aset digital dan membangunnya memang lama gak mudah tapi sekarang dengan tiktok ngebangunnya bisa cepat jadi dan bikin konten itu sekarang real profesi dulu saya ingat banget banyak orang yang nyinyir sempat viral mau jadi apa mau jadi youtuber katanya langsung diketawain sekarang real loh youtuber itu real karena yang youtuber apapun lah youtuber gaming youtuber edukasi youtuber receh-recehan youtuber apa ya cewek-cewek seksi itu pakai mikir itu mikir dan itu itu kan industri kreatif ya jadi kita orangnya berpikir bagaimana menghasilkan konten yang mau orang lihat apalagi sekarang ada tiktok tiktok itu luar biasa tiktok gak harus anda gak harus punya device bagus gak harus anda adalah berpendidikan tinggi gak harus tapi anda adalah ya apapun itu bikin ala kadarnya anda bisa viral bisa dapat tenders bisa dapat afiliat dan lain sebagainya mau evergreen atau viral itu sama-sama real profesi oh ya apa itu evergreen itu seperti channel saya ini saya berusaha untuk evergreen yaitu saya bikin konten yang sampai kapanpun orang nyari kayak contohnya bagaimana tips keuangan dan sebagainya sampai kapanpun orang nyari tapi kalau yang viral itu ya kita sama-sama tahu lah jadi kadang banyak yang cepetnya naik langsung turunnya drastis contohnya kayak si Brip to Norman lalu siapa masuk Pak Eko nah kemungkinan besar juga yang lagi viral-viral sekarang seperti siapa yang Jill Gordon terus apa Lesti Biliar itu itu gak akan biasanya nafasnya gak panjang karena yang sudah-sudah juga gitu yang viralnya cepat langsung tiba-tiba turunnya juga cepat lalu kita lupa mereka itu siapa gak apa-apa itu juga sama-sama investasi karena kalau anda misalkan dapat spike uang misalkan ada tiba-tiba viral anda dapat spike uang disini nah hati-hati uang ini jangan dipakai foya-foya tapi balik ke poin satu yaitu investasi ilmu jadi bikin konten itu real profesi jadi saran saya bikin konten dari sekarang bikin apa anda bisanya apa bisanya masak ya bikin anda jadi jangan yang bikin konten itu memang gak mudah ya teman-teman karena harus motor otak hari ini apa besok apa dan seterusnya saran saya mulai dari yang anda bisa atau yang anda suka jangan mikir oh sekarang lagi yang ini kita harusnya bikin ini deh nah kalau pool kayak gitu kalau pool videonya bikin pool pool itu apa ya jadi P-U-L-L ya jadi tarik mode tarik kayak gitu memang akan berat karena kita harus ngikutin pasar tapi kalau push anda bisanya apa lalu dibikin anda sukanya apa itu lebih relatif lebih mudah untuk bikin konten lalu saya malu kang gak kreatif nah ini ini adalah orang yang ngomong gini orang yang belum nyoba cobain aja bikin konten satu hari satu hari satu aja selama selama tiga bulan deh cobain anda akan merasa perbedaannya anda pasti akan lebih pede anda akan lebih merasa lebih banyak ide keluar karena bikin konten itu memang mengasah kreativitas jadi bukan saya harus kreatif lalu saya bisa bikin konten bukan saya bikin konten terus-menerus sehingga kreativitas saya terasah itu sudah banyak banget teori yang bilang kayak gitu silahkan cek aja kalau tidak bisa juga kalau saya tutup malu dan saya merasa tidak kreatif ya sudah hire team nah ini harus keluar uang lumayan banyak tapi ya ini konteksnya adalah investasi seharusnya ya investasi konten itu saat yang tepat gak tepat ya udah telat sebetulnya karena bisnis konten itu konten kreator itu lagi happening banget dan masa depannya juga masih masih bagus karena orang makin disini makin butuh entertain orang disini jam kerjanya profesional jam kerjanya makin sedikit tapi produktivitas makin tinggi makin makin mengkonsum banyak entertain ya begitu intinya saran saya kalau mulai buat konten digital dari sekarang entah tentang diri sendiri entah tentang masak entah tentang pelajaran sekolah entah tentang apa parenting awal-awal pasti berat awal-awal pasti perih tapi memang kayak gitu namanya juga investasi yang ketiga ekspansi vertikal nah aduh apa itu ekspansi vertikal jadi ini contohnya ya kalau vertikal itu seperti ini jadi ini adalah supply chain atau rantai pasok dari bisnis anda anda disini katakanlah anda adalah jualan ke FC ke FC lagi apa ayam goreng crispy anda jualan ayam goreng crispy nah supply chain ya kalau ke hulu itu ke atas kan ada ayam potong lalu ada lagi peternak ayam ada lagi bawa apa pupuk pupuk apa sih pakan penjual pakan ini ke bawah lagi ada misalkan ceker eh anda paling bawah ini retail harusnya paling bawah maaf ya contohnya seperti itulah jadi ini gak ada yang bawah nah ekspansi vertikal itu anda naik ke atas anda jadi coba ekspansi jualan ayam potong juga lalu cobalah atau langsung lanjut ke atas paling atas juga boleh yang jelas bergerak di antara supply chain ini kalau saya jualan jilbab ya vertikalnya berarti saya bisa jualan jualan kain atau jualan aksesoris jilbab atau jualan apa ya ya macam-macam lah intinya rantai pasoknya harus dipetakan dulu tapi ekspansinya vertikal kalau horizontal kayak gini misalkan ada disini adalah anda jualan yang tadi ayam goreng ya tiba-tiba anda jualan jilbab loncat ke kanan ini gak nyambung sama rantai pasoknya atau gak nyambung sama supply chainnya jadi itu definisinya ya dan saya sarankan ekspansi vertikal menghadapi masa resesi ini karena karena hampir gak mungkin semua dari semua bisnis yang di supply chain ini akan terhantam habis itu hampir gak mungkin pasti ada yang bertahan 1-2 walaupun pengap-pengap itu pasti ada bertahan kayak contohnya bisnis wartel dulu kan bisnis wartel itu terhantam betul ya tapi ada wartel-wartel yang dia bikin bisnis apa pembayaran gitu dan masih bertahan terus kalau ke supply chain ke atasnya kayak misalkan si si telkomnya kan masih bertahan sampai sekarang jadi kalau di supply chain itu semua terhantam itu nyaris gak mungkin tapi ada kemungkinan dan yang paling penting kalau vertikal itu karena anda sudah ngerti di industri tersebut kayak saya sudah ngerti di perjilbaban perkainan itu lebih berpeluang lebih berpeluang daripada horizontal itu lebih ngaco kalau saya misalkan tiba-tiba bisnis cafe kecuali kalau saya punya basic ya karena saya gak punya basic cafe saya gak punya bisnis apa gak ngerti kopi gak ngerti ya gak ngerti kayak gitu-gitu tapi kalau kain itu lebih lebih masuk akal untuk saya ekspansi bisnisnya ke situ jadi intinya ekspansi vertikal ini bikin bisnis baru yang yang ber kemungkinan yang kemungkinan tumbuhnya lebih besar sehingga kalau bisnis anda pas resesi ini kena hantam masih ada bisnis yang lain don't put your egg in one basket kurang lebih kayak gitu jadi intinya seperti itu oke teman-teman dan yang terakhir saya kasih tau jadi tips di atas sebenarnya resesi no resesi itu gak ada urusan jadi tips di atas mau resesi kayak mau gak resesi kayak tips di atas itu selanjutnya tetap dilakukan tetap investasi ke ilmu tetap bikin konten tetap ekspansi itu dimulai dengan ekspansi vertikal dan seterusnya jadi memang tips tentang resesi ini yang saya lihat di youtuber lain juga ya gitu-gitu aja ya gitu-gitu aja karena mau resesi atau gak resesi ya tips itu tetap bisa dilakukan dan bagus juga kalau dilakukan di luar masa resesi di luar masa krisis ya itu aja video ngawur ini karena sebenarnya ini tips bukan untuk resesi tapi saya biar klik bait aja biar yang lagi rame seperti apa biar seru aja oke jangan lupa subscribe pertanyaan seputar lain atau seputar apapun tuliskan di kolom komentar di bawah tapi mohon maaf sekarang saya agak sulit membalas komentarnya satu persatu jadi hanya untuk yang membership aja yang saya balas lalu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati